Ada lah ya, cuman untuk jadi pacar belum, seudah kadang-kadang kemaren saya makin dihujat Oh, oh, si tin nyambungnya Nganjutin Engga, ada sih Berarti kurang bagus itu kata-kata Engga, mungkin seterah saya terlalu tinggi aja Kebanyakan milik Kalau, soalnya, ntar enggak kebanyakan milik, dibilang kayak, boy Kebanyakan milik, dibilang jawab mahal Emang selektif ya, Kees ya Selektif, karena punya ibu juga yang sangat, mbak, well, jadi penyaring juga Penyaring juga, gitu Jadi udah berapa cewek nih yang diputusin? Berapa, berapa? Berapa cewek yang diputusin? Bagaimana terakhir gua diputusin? Berapa cewek yang diputusin? Lagi ada yang deket kan? Lagi yang deket mah ada lah yang deket Cuman untuk jadi pacar belum Seudah, kadang-kadang yang kemarin saya makin dihujat Jadi walaupun nanti misal punya pacar pun enggak bakal Kayaknya enggak gago pabrik sih Tapi mamah suka mesenin apa? Kalau nyari pasangan gimana? Jadi pasangan enggak usah neko-neko Yang berarti perempuan Bener Ya kalau laki, boleh dong Terus baik Sopan, kalau urusan finansial Bunda enggak terlalu pikirin gitu Udah harus lulusan di cewek anak bos apa Enggak biasa aja Tapi kemarin berarti jadi pelajaran banget ya Sampai kamu akhirnya berniat untuk enggak mau puluh publik gitu ke depannya? Iya, karena kemarin bener-bener parah banget itu Sebenarnya udah amat Cuma kalau udah sampe nyerang ke IG-nya Bunda itu udah kelewatan lah Jadi Tapi Sebenarnya kan emang kita enggak bisa ngontrol orang ngomong apa di sosial media Tapi Karena dampaknya gara-gara gue juga Terus Bunda gue juga pernah dibilang enggak bisa ngurus anak Enggak bisa ini anak Atau Orang-orang yang soto itu bilang Wah bisa main cewek apa segala macem Padahal enggak tahu faktanya gimana Wah kayaknya enggak dulu deh Komentar tuh banyak kan kayak fitnah gitu enggak sih? Maksudnya hal-hal yang mereka enggak tahu yang bukan sebenarnya? Memang Makanya Jujurnya enggak pernah enggak pernah ngebalesin gitu kan Paling gue ketawain aja gitu Misalnya ada komen gitu Wah lu Sasimo lu sana-sini mau Sasimo Sasimo Atau Ada yang bilang Tebas anak Terus ada yang bilang Gontang ganti mulu Paling gue bales Nah enggak ada yang mau ya gitu Wah iri aja lu Itu kan dugaan netizen ya Tapi kalau lu sendiri berhubungan sama mantan Baika atau Sebenarnya enggak seperti yang mereka kira Atau sebagainya Kok baik kok kemarin mbak? Kemarin banget Kebetulan Mantan lagi syuting Di Cibugur Dan deket gitu lokasi syutingnya Dan Sekalian main ketemu sama kelukur lama juga Terus ketemu sama Dua orang kebetulan ada dua langsung disitu Ngobrol Bersanda sama Keluarganya juga deket Gak ada masalah sama mantan Sebenarnya Gak tau kalo mantan yang lain ya Kalo yang kemarin Yang terakhir gak baik ya Iya Oke Oke Kan masih aktif di musik juga Pengen sih kayak Kedepan punya single duit sama bokap Atau memang sedang dalam perencanaan kita Akan keluar single duit sama Gak tau Gak tau